Pak dan Ibu hadirin sekalian, setelah kita menerima memahami wawasan-wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid tadi, maka belum lengkaplah sudah apabila kita tidak mendengarkan tausiah langsung dari Abu Ya, dari Ayah Handanya, yakni Bapak Bangsa, pemimpin rakyat negara dan bangsa Indonesia, yakni Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, untuk memberikan tausiahnya kepada rakyat malang yang ada di halaman dan majlis ini. Kepada beliau, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin abdillah sallallahu alaihi wassalamu, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu wa nasurahu wa wa'ala, wa la hawla wa la quwwata ila billah. Ulama'ana al-kiram, saya akan anda lihat dan tidak tahu siapa saja yang datang. Kita melihat berada di daerah yang namanya Singosari. Ya, Singosari. Di daerah ini dulu, pada abad ke-13, berdiriah kerajaan Hindu-Buddha. yo Hindu, yo Buddha. Nah, itu. Nah, berada di sini, kita mendengar nama Ken Arok, Tunggul Ametung, ya, Ken Dedes, warangkali itu. Raja terakhirnya adalah Prabu, Kertanegara. Tunggul Ametung, mantunya terakhir itu bukan lagi orang hidup Buddha, tapi seorang Muslim bernama Ratin Wijaya. Tapi Muslimnya, kagur Muslimah itu. Itu Muslim Cino, loh. Muslim Cino. Karena itu, dia diberi gelar, ya, dapat dua abad lamanya, daerah Singosari berdiri, kemudian orang Singosari sudah ada kesempatan membuka kerajaan baru di Mojopait. Mojopait di Berantasan, di Utara, dekat Kerian, namanya Terik. Terik itu ya, kira-kira daerah ini toriko, gitu loh. Luluh, iya. Lah, di situ itu, kita melihat bahwa bangsa Indonesia ini memang dari dulu sampai sekarang ya, isinya macam-macam. ada yang A, ada yang B, ada yang begitu-begitu ya, ya, biasa saja, tidak ada masalah. Ya, jadi karena itu, saya berpendapat, ya, baiklah kalau kita sudah berada di Singosari, lalu, apa, selawatannya ganti, ya, ya, apa-apa. Timangannya diulangi gantang, lebih baik selawatan. Nah, ini. Jadi, orang suka lupa. Saya ajak Anda semua untuk bersama-sama baca pujian. Roga pujian nih. Nenek woki ini garo. Pujian itu orang baca pujian sambil nunggu sholat di masjid waktu maghrib atau di langgar, ya. ilah ilah tulil firdaw si'ala wala'a kuwa ala'an arir jahimi. ilah 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 tulilil firdaw si'alan, wahai Tuhan. Wahai Tuhan, aku bukan orang yang pantas masuk suargo. Wala'aku ala'an arir jahimi, dan aku juga tidak kuat dengan panasnya api neraka. jadi, ini gak pantas perlu kapal terepot. Ya, tapi ya kita begitu memang. Kalau gak bisa ngelawan, gak bisa berbuat sesuatu, paling tidak minta pertolongan kepada Allah. Maka berikan kepadaku kemampuan untuk bertobat. Hanya engkau lah yang pantas menerima tobat. Lah, kenapa saya ngajak baca gini siang-siang kurang penggawaiannya. Gampang saja kalau bagi saya. Sebab, disinilah jiwanya rakyat itu ada di sini. Rakyat itu betul-betul kalau dia merasa enggak mampu ya enggak mampu, betul. Ya, jangan kayak orang saat temennya ya enggak mampu, tapi terus saya redok, ya, ya redok-redok mampu, lah, ya, lebat, ya, ya. Allah tulil firdausi Allah wala'aqwa wala'aril jahibi fa'a berita'u baca'u wafir juduh ubi fa'a inna kawafiru dhambil azimi nah apa tujuannya kok baca itu tadi tuh kapannya mau cogar tujuannya apa yang berjumah tujuannya simpel kok satu bahwa kita mengikuti para ulama singmulang ilah-hilah tulis kan ya kiai usok tukang copen nah iya iya toh nah iya lalu nomor 2 nya itu kita dibiasakan untuk mengharapkan yang baik-baik saja jangan mengharapkan yang jolek-jolek ya jadi karena itu dihitungkan ya jadi begitulah para khadrin dan khadrilat apa yang kita kemukakan tadi sudah dinyatakan bahwa jangan nyoblos PKB semaunya ya ya kalau saya setuju saja jangan semaunya kalau partai ini tidak diberi hak untuk menjadi pemimpin dari pemilu anggota pemilu anggota pemilu ya sudah nggak usah repot-repot oh nggak lewok repot untuk Jawa Timur aja dari 42 juta orang pemilih yang dipanggil hanya 15 bayangkan itu 42 dilongi 15 malah itu hari piro ya cuman segitu itu saya tanya teman-teman saya cina-cina itu yuk samanya itu meleh biaya gak bisa meleh enggak enak suatu nah itu ya jadi dalam hal ini kita melihat bahwa terjadi kecurangan-kecurangan dan menghadapi kecurangan itu kita harus jelas posisi kita nah nah karenanya saya rasa tidak perlu kita repot-repot itu ya para hadir dan hadirat kita ini tengah mengalami katakanlah perpindahan masa perpindahan masa perpindahan masa yaitu bahwa kita perpindahan masa dari masa kemarin yang penuh kecurangan-kecurangan menuju masa depan yang gamlang dan terbuka ini ini yang pokok ya jadi gak usah khawatir paling lama dua tahun lagi kita sudah bisa ongkang kaki orang lain gak dapat tempat saya ini terus terang saja banyak sekali di pimpinan PKB orang-orang yang ingin supaya kita itu boycott saya bilang jelohan ini gak oleh milik saiki boycott saiki tapi ini gak usah boycott ngonel ngomong begini saja tidak boleh itu ya iya jadi harus kita jelas masalahnya itu ya ini belum Jawa Tengah belum daerah Jogja belum Jawa Barat dimana terjadi kecurangan-kecurangan secara besar-besaran ya ini ini sebentar lagi kita akan menyaksikan pergantian pemerintahan yang berat dalam arti kita berani menyusun pemerintahan yang bersih sehingga yang lain gak kebagian kalau gak bersih ya gak bisa nah karena kita dari sekarang harus berani untuk bersikap yang lugas bersikap yang baik lugas itu penting sekali ya karena itu banyak orang yang tidak ngerti bagaimana harus bersikap lugas ambil contoh saya itu pernah dipanggil Pak Harto masih hidup dulu Pak Harto panggil Gustur ini tolong dikerjakan ini 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 saya bilang Pak maaf saya gak akan melakukan hal itu itu curang menengah menengah Pak Harto gak isu muli soalnya apa ya kita terbuka itu saya dengan Bapak gak berusuhan kok tapi bahwa kalau saya disumlah kuasa sesuatu yang tidak cocok dengan pikiran saya ya tidak tahu otomatis itu ya jadi saya ini pernah diundang Pak Harto buko di Istana Cendana habis buko terus jamaah maghrib habis itu minum teh boleh bertanya Gustur sampai malam di sini ya tidak Pak saya ada janji dengan apa Pangeran Joyo oh gitu ya dengan Joyo ya nah tapi kan anu trawainya kan bisa diserahkan pada kiainya itu dong ada kiai bareng saya ya tolong Pak ini kiai ini diberi keterangan diberi keterangan supaya dia tidak keliru nanti itu keterangan apa dia ini orang metro metro pinggir alas pisang ngel terkadang ngerti iya 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 apa yang diterangkan ndak yang diterangkan ini supaya jelas bagi kita semua trawainya nanti ini trawaih 23 rokaat witil dan trawaih atau kalau enggak jadi trawaih cara lama ro lama dan trawaih cara n o baru tambah bingung deh lho kok n o lama n o baru itu gimana kok kok saya naikin lho bukan saya naikin lho supaya jelas itu itu nah kalau n u lama itu kayak apa trawainya kalau baru kayak apa trawainya kalau yang lama itu witir dan trawaih itu semuanya 23 rokaat oh iya 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 kita harus pinter jadi nutupi jadi kak geto ngawur dan ngawurnya tetep ada nah jadi apa ya kita ini harus bisa melihat gelagat orang sekarang ini kalau tentara ngomong sama saya ini bagaimana negara kita ya wih pokoknya siapa yang minggir aku segarap wangil-angil ya 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 nah ini jadi kita ini harus serang-serangan saja di bawah kita terjadinya begini 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 ya satu hal ada tiga macam sumber alam itu harus harus direbut kembali dipakai untuk memakmurkan bangsa kita Pak Suwak Profesor Suharti saya tanya apa arti itu sumber kekayaan alam kita itu apa saja ada tiga khus satu sumber hutan kekayaan kekayaan di hutan itu kedua sumber apa pertambangan dalam negeri tiga sumber kekayaan laut lah ini ini harus kita olah agar memakmurkan bangsa kita itu kalau yang Jawa itu gimana Pak Arti saya tanya di Jawa itu para petani itu rata-rata memiliki 0,3% tanah ya jadi 0,3% kecil sekali tapi dijadikan sahamnya petani sehingga dapat diharap bersama-sama dengan tanah-tanah yang lain jadi kaya-kaya itu seolah-olah ada tanah dalam jumlah besar tapi yang miliki bermacam-macam itu kalau itu jadi maka kita akan memperoleh kekayaan yang luar biasa besarnya nah sekarang ini kita nggak tahu persis nah para hadin dan hadrat inilah sebenarnya yang dituju oleh pembangunan bangsa kita kita harus berusaha membuat pembangunan nasional yang berorientasi kepada rakyat karena selama ini sejak tanggal 17 Agustus 1945 itu kita tidak lagi berorientasi kepada kepentingan rakyat melainkan berorientasi kepada kepentingan sebagian besar bangsa kita yang sudah kaya nah akibatnya yang lain yang yang nggak kaya ya meledak nggak kaluan ya jadi karena itu ya kita harus nyambut gawe menjual leput itu nantilah kalau sudah waktunya saya akan keliling lagi ngejak para bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama kita merumuskan model-model pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan kita saya rasa saya tidak akan banyak-banyak ya ini saja yang ingin saya kemukakan bahwa di Malang ini di Karangkloso ini orang harus mengenal untuk apa dia membangun nah inilah yang penting nomor satu dulu yang lain-lainnya belakangan saya rasa begitu saja lah yang ingin saya kemukakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih disampaikan atas pemberian tausia kepada kami kepada warga masyarakat Malang khususnya kepada seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada mudah-mudahan senantiasa senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan untuk meneruskan cita-cita perjuangan para ulama para masyayikh yang telah mendahului kita sehingga negeri ini menjadi negeri yang kokoh negeri yang diakui oleh bangsa-bangsa lain negeri yang mendapatkan baldatum fayyibatun warabbun ghofur amin terima kasih terima kasih